Halo semuanya Balik lagi bersama saya Di Tahukah Kamu Ini Bumper Opening Nah sekarang ini saya lagi bersama Bang David Dan gue co-host Hah iya nih Maksudnya gue co-host Bang jangan gitu loh Gue co-hostnya dah Masuk gitu Jangan jujur Jangan diomong Jangan diomong Jangan diomong Buka gue mana Jatuh lagi Sorry 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 Masuk semua Munduran Nah jadi kita mau nanya-nanya nih sama Bang David nih Jadi Tahukah Kamu itu Itu kayak Iya gue jelasin gue bantuin Tahukah Kamu itu jadi kayak Talkshow gitu Kayak ngobrol kayak punya soleh solihun Nah ini kayak lebih dekat dengan Bang David Jadi kita pengen tau Ini deket banget ini Bukan Iya dong Itu Bang David deh Ya Jadi Bang David Jadi kita Lebih mengenal Bang David Iya Kira-kira 2 cm Sudah gak usah diukur Beritunya Jadi kita pengen mengenal Bang David lebih dalam Iya betul Iya Jadi gimana sih Bang David Ini di dalam ya Kita wancorannya di dalam Lama-lama nih Anda seperti rito Ya sebentar Baru berapa menit gak lama Ini mau ngomong dulu nih dari tadi Belum jadi-jadi ini Kita mau nyelasin ke Bang David Iya Ngomong-ngomong 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 itu kan butuh proses ya emang Iya Lama jadinya Gitu Jadi pokoknya Bang David itu nanti Kita kasih pertanyaan-pertanyaan mengenai Bang David Iya Supaya orang tuh lebih kenal lah Bang David Betul sekali Iya Ini terutama buat orang yang belum kenal gua Kalau yang udah kenal ngapain Iya Tapi ini kan lebih dalem Lebih dalem Siapa tau ada yang pengen tau Bang David tuh di dalemnya seperti apa sih Kayak di rumahnya Kira-kira berapa meter dalemnya Lah bukan begitu dong Mbak Maksudnya kenal Bang David Dalemnya tuh kayak oh Ini tuh sesilain Bang David Iya ini sesilain Bang David gitu Oke saya bertanya ya Bang Iya Jadi Bang David tuh dulu juara suci berapa? Suci empat Suci empat ya Berarti sebelum gua ya Kalau gua kan suci lima ya Suci lima Sebelum suci berapa? Suci lima Oh suci lima Beda tiga sama gua Iya Nah saya mau tanya nih Bang David Waktu itu abis juara dimana Bang? Yang tanya Oh iya Dari Dari Ini Bang Bang David kan Gahara nih Sebelum masuk ke dunia stand up Bang Itu cita-citanya apa sih? Dulu tuh sebenernya cita-cita dari kecilnya tuh pengen jadi pemain bola Oh iya Cita-cita dari kecil pengen jadi pemain bola Bahkan sempet ikut sekolah bola juga Oh iya sekolah bola ya? Iya tau sekolah bola kan? Tau yang ini? Main bola Main bola Ya karena sekolah bola kan? Sulit Main bola Main bola Sekolah bola main bola tau kan? Ya tau Bang Yang gak harus berangkat pagi ya Gak usah pacaran Gak usah pacaran Gak usah pacaran Jatohnya ex school ya Jatohnya Pendidikan luar sekolah Yang panas mas Solo kan? Rumah berangkat Ini panas apa? Siap bang Nah kan Oh berarti kita ditanya main bola ya Main bola Tapi pas masuk stand up itu dari mana sih Bang? Jadi masuk stand up itu sebenernya Ga sengaja sih Jadi dulu tuh kan kerja gua serabutan ya dulu ya jadi tukang ojek juga terus itu beneran beneran jadi tukang ojek berapa lama? ya pokoknya gue lupa berapa lama pastinya ya sekitar setahunan lah pokoknya gue jadi dari lulus SMA itu nganterin siapa tukang ojek sampai setahun? kenapa mesti gitu? enggak ngehojek aja itu orang ojek setahun bukan orang itu yang diantar terus selama setahun ya gue juga bercanda kali mana ada kayak begitu serius sama acara bercanda terus-terus jadi iya bener nah pada waktu gue jadi tukang ojek itu gue lagi gue dulu tuh antarjemput anak sekolah AJS antarjemput anak sekolah berarti kan AJAS antarjemput anak sekolah kalau AJS antarjemput sekolah antarjemput sekolah jadi gue punya langganan ada tetangga gue orang kaya gitu yang anaknya butuh ojek untuk antarjemput nah gue kerja itu juga sambilan gue kerja jaga toko rental di video juga pada saat itu oh nah setelah gue keluar kontrak gue habis nah gue tetap ngojek tapi kali ini gue nganterin temen gue yang berprofesi sebagai wartawan oh pada saat itu tuh orang pers jadi gue nganggur nih temen gue ngebantu yaudah fit lu nganter-nanterin gue aja kalau gue liputan gitu jadi setiap dia liputan gue yang nganter tuh sekalian gue ikut misalkan gue liputan ke restoran yaudah gue bantu-bantu makan gitu iya serius bantu-bantu test food kalau misalkan kayak berita kriminal iya gue gak bantu-bantu reka-reka jadi model yang pegang gitu kertas dari kisau itu ya enggak lah kalau itu kan udah ngerangin polisi nah pada saat itu gue kenal stand up dari gue nganterin temen gue ini liputan untuk ngeliput komunitas stand up komedi BTS oh dari situ bintaro tangarang serpong pada saat itu open mic-nya di bintaro sektor 1 terus sekitar tahun oh ini gue lupa 2012 2012-13 kayaknya 2012 kalau gak salah nah setelah liputan itu kan gue ngeliput doang dateng gue disuruh foto-foto kan dia yang wawancara dia wawancara waktu itu ada Digun sama DMZ gue inget banget nah gue yang foto-foto ngambil gambarnya fit lu bisa kan foto yaudah ya bisa lah cuma kamera standar kan gue foto-foto udah nah setelah itu udah tuh cabut pulang itu acara open mic ya acara open mic nah open mic disitu rata-rata dulu masih yang sekarang udah pada terkenal ada Kemal Pales Kemal Palesi waktu itu Gepa Mungkas dulu tuh latihannya di DTNS ya Rian Rian Lee ya kan dari BTS juga Pak Ji Pak Ji iya pokoknya dulu tuh komunitas stand up tuh masih gila banget kan di jawab di Pak Ji kan di jawab iya Pak Ji gue iya kadang Pak Ji juga main juga ke jenis di Bangkok masih begitu gak ada kerjasama malah saling menjatuh kan kan saling membantu iya terus lang lanjut-lanjut bang nah setelah liputan itu beritanya keluar dong nah pas beritanya keluar gue diminta tolong untuk ngasih ngasih liputan hasil liputannya ke komunitas itu film nih hasil liputannya udah keluar ada tayang lu tolong nge anterin iya iya lu jadi merasih iya anterin lagi pas open mic di situ iya ada situ tuh open micnya hari jumat nah gue dateng lagi untuk anterin itu nah sekalian gue nonton stand up mulai dari situ maksudnya yang pertama berarti lu gak nonton cuma foto bener-bener maksudnya gak diekatin ya gak nikmatin gue cuma dia kerja iya 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 kedua baru baru gue nonton baru nanti orang lawak-lawak gue sendiri ya iya kalo di betawi kan gue tau lawakan ya tau dari renong ya iya renong ada bolok balik bokir gitu gue denger orang lawakan tuh dari situ maksudnya pas denger orang ngelawak sendiri gitu nah pada saat itu gue dengerin banyak yang gak lucu tuh pas open mic iya lah emang cuma latihan iya kan lu kan belum tau kan nah kalo gue kan dari segi gue gue ngerasa gue lebih lucu dari dia oh ada perasaan itu jadi kayak di dalam waktu itu gue lebih bisa gue bisa lebih lucu deh dari dia kok ini orang berani sih gitu nah dari situ timbul rasa penasaran mau ingin mencoba ya iya gue selalu ingin mencoba tapi lama tuh akhirnya gue dateng terus open mic cuma nonton akhirnya saking penasarannya tapi di sudah beberapa kali ditegur kan biasanya kalo ada anak baru di komentar suka ditegur mas mau nyoba gak gitu iya iya mau dicatat ya iya iya nah beberapa kali ditawarin kayak gitu gue gak berani kayak ngerasa lucu tapi belum berani iya iya jadi yaudah gue nonton terus akhirnya sambil kenalan-kenalan oh iya mas kayaknya lumayan sering kesini iya mas ya mau nyoba enggak belum berani oh kalo belum berani gak apa-apa ngobrol-ngobrol aja dulu ntar abis ini yaudah itu rentang waktu dari yang pertama dateng buat nonton sampai akhir open mic berapa sebulan 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 tuh nonton iya nah lucunya gini pas gue nonton gue pulang mulai materi oh kayak 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 berhayal gitu berhayal gue bisa begitu gue ntar gue mau bawa ini gitu kayak nyiapin diri gitu sambil ngumpulin keberanian itu waktu itu setelah nonton disitu cuma berarti nonton stand up referensinya cuman dari apa naik gak tau udah ah gak tau gak tau gue makanya pas ada orang bilang Ernest Prakasa gue gak tau oh gak tau ya Ernest siapa nah ini beber tau nih jadi Ernest itu gak usah dijelaskin dia udah tau iya sekarang kan udah tau dulu gak tau sedulunya gak tau sekarang mak dulu kan gue taunya pas dibilang Ernest Prakasa siapa tuh itu penyakatan lumba-lumba gitu si lumba-lumba tuh itu bondan prakoso bondan prakoso itu kenapa yang gak tau aja iya betul maka kakaknya udah tau meh iya usah dia kasih tau dulu dia gak tau sekarang udah tau dulu gue buta sama sekali dunia stand up tapi sekarang liat kan bang dulu dulu iya sekarang udah tau nah terus abis itu nyoba tuh bang open back lucu gak? lucu gak? tentu tidak oh iya sama ke semua ya apa yang gue siapin udah ditulis ini udah gue tulis yang dipikirkan lucu nih lucu nih pas di atas di atas kali nyet dingin ngomong A, I, U, E, O terus kebanyakan ngomong maksudnya ngomong apa ya apa ya ngomongnya A, I, U, E, O ngomong mereka atas ganggu maksudnya itu menggambarkan kalau dia natas bukan di atas A, I, U, E, O halo, A, I, U, E, O iya gak gitu emang gue burung beo emang burung beo iya lah cobain aja coba gak usah di perasaan burung beo ngomong semeliko, semeliko kan sebelumnya kan bisa diajarin juga di belakang kan dia cek son A, I, U, E, O sebelum masuk alam lukim kan ngetes dulu suaranya tapi burung beo sama burung kakakak tua bedanya apa? bedanya kalau burung kakak tua itu tua bang beo itu gak tua oh masih muda insya Allah oh nah habis itu dari tetangga gue punya burung kakak tua suka iya suka meledekin ini lagi syuting iya gue tau enggak juga cuma cerita takut terlupa enggak gue pengen kasih tau tetangga gue ada yang punya burung kakak tua kerjaannya setiap ada orang lewat hai cewek padahal cowok tadi kan saya cuma mau ngobrol sama bang David dia sosok mau masuk saya juga ya rib masuk lagi rib iya kan jadi cohos iya ya makasih banyak sih udah mau jadi cohos makasih tapi jangan buat bantu nanya-nanya dari gak lucu ke lucu itu berapa lama tuh bang? lama sekali itu ada sekitar 2 bulanan gitu lah 2 bulan ya? tapi salah juga pertama kali gue nulis itu nulis cerita yang ada di internet iya sih gue nyari bahan di internet tapi belum originalitasnya belum kan gue gak tau ya iya iya maksudnya belum belum tau kalau kodean itu gak boleh iya gue gak tau apa itu kata kodean gue gak ngerti iya 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 gue tau orang lawak di depan bahannya dari mana nih? gue cari di internet cari di internet ditulis iya aku nulis ternyata pas nyoba ternyata ada yang negor gitu bang bukan kayak gitu stand up itu bukan joke telling istilahnya ya bukan menceritakan kembali jokes yang sudah ada bukan menceritakan kembali anekdot tapi hasil nulis nulis dari keresahan sendiri nulis iya nulis cuman dulu kan gue gak tau jadi nulis nulis tuh gue dulu nulis oh sampe segitu aja gak tau gak gitu itu cuman belibat aja sama nulis dulu nulis sekarang baru tau kalau nulis naik panggung naik bungkang dulu gue bilang sakit gak tau aja gue dulu aku belum terus kayak maaf lagian masa cuman belibat dengan nulis tinggal nulis bang iya gitu oh dia bang tiga santai udah protes mulu jadi gak lucu tuh tapi gue diijingin disini tapi gue ini diprotes halo mas saya jawab dulu ya jadi gak lucu tuh nah gak lucu akhirnya pas udah tau caranya gimana dikasih tau diajarin cara nulis gimana berdasarkan keresahan suara teknik-tekniknya ini dan belajar dari melihat-melihat senior-senior yang latihan disana akhirnya beberapa bulan mulai tuh gue lucu mulai dikenal stand up comedy yang membawa keresahan anak petawi udah langsung ada persona itu udah langsung katanya bakanya cocok bawain soal petawi-petawi kayak gitu bang nah pada saat itu gue langsung dipercaya dapet job pertama gue di Tangerang City waktu itu ada job of air di Tangerang City itu job pertama gue banyak orang petang iya banyak 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 orang petawi di Tangerang banyak orang makasar ya dibayar 500 ribu jadi gue tampil itu tuh lupa gue line upnya Jui kalau gak salah Jui terus Rian Rian sama Rian sama ini kalau gak salah Rindra anji siap anji drive ayo anji tajem gue lupa pokoknya yang gue inget Jui sama Rian kalau gak salah di Tangerang City pada saat itu nah pada saat itu gue jadi istilahnya opener lah pembuka lah dari yang lokal dikasih ini kayaknya kan setelah peran lucu nih iya dikasih sama kayak gue tuh waktu itu gue juga yang itu kan yang pertama di Trisakti gue tapi iya ada ini gak bang kayak ngidam-ngidam yang ane-ane ada kalau istri saya kan ada tuh bang ngidamnya waktu itu dia minta apa ya gue lupa ya gimana lu inget gak mana gue tau orang gue lupa lu inget ya mana gue tau apa-apa kalian inget nampol nampol orang nah iya ngidamnya kayak gitu tuh nampol orang kenapa dia yang lebih tau bang gak tau gak tau dari mana gak pernah cerita gue abis nonton lagi maksudnya pengen nongjokin pengen ini shredding indra katanya gara-gara indra so ganteng dibilang indra so ganteng gak apa-apa intinya dia tuh ngidamnya pengen ngomelin orang mulu gitu oh iya gitu pokoknya pernah tuh orang pas datang ke sini terus katanya ditilang ya iya ditilang misul nyusul nih musul gue syuting dari Sinai City dianterin temennya mau ditilang polisi dimarahin polisinya sama dia iya iya turun dulu mbak turun dulu saya gak mau turun orang saya gak mau turun ya gak mau turun dong jangan paksa saya dong gitu dimarahin balik tapi gak dibongkar-bongkar mobilnya yang enggak bukan yang itu yang bongkar motoscoopy ya waktu gue pernah nonton bola gitu dia sebel sama satpam GBK gara-gara gak boleh masuk pintu itu harus muter nah kebetulan kan dia lagi bunting maksud gue kan ya masa orang bunting sama jalan-jalan ada toleransi lah ya nah terus gue udah bilang pak istri saya hamil boleh gak lewat sini eh SWOTCOMnya bilang mana hamil mana buktinya hamil maksud gue kan orang baru hamil kan gak gendut-gendut banget ya iyalah masa kalau dikasih beginikan perutnya terus dia marah banget pas udah gue tenangin tuh dia minta balik lagi habis nonton bola nih pokoknya aku masih belum tenang kalau belum nampar satpam yang tadi belum apa? belum nampar satpam yang tadi terus terus? ya udah gue tenangin gue udah tenang-tenang udah gak ada orangnya dicari juga susah pokoknya gak mau aku mau nampar satpam yang tadi anaknya yang keluar? yang mau sih yang enggak enggak segitu oh gila yang nampar saking besoknya mana mah mana mah bang enggak lah enggak masuk akal banget enggak was akal banget aneh banget loh ya gitu sih pernah ngidamnya pernah ngidam permen kaki kan udah jarang tuh itu kan permen kaki oh tau hot hot pop ya bentuk kaki merah yang agak-gagak nih ga tau kan nah itu kan udah jarang ya bintanya eh gak mau sih bintanya makin nopo iya tuh tapi ngidamnya malam-malam lagi waktunya tidur jam 12-an kenapa dia tiba-tiba main kaki gue gak tau dia main kaki gue orang punya kaki jadi wajar dong mulet kaki pengen main kaki dan yang lagi belakangan ini kemana yang bikin gue kesalah aneh oh stop oh terus kan eh apa lagi bang nah yang paling gue sebelah kemarin dia ngidam paper lunch paper lunch itu 3 hari berturut-turut emang gampang tapi mahal 100 ribu 110 iya jadi 3 hari berturut-turut minta makan paper lunch dan menu yang sama kok kirin loh gitu kayaknya bukan ngidam sih emang memang emang mau meres gue kalau udah suami istri emang gak mungkin ada istri mau meres suami eh mungkin dong mungkin dong keuangan suami keuangan keluarga bukan udah keuangan individua kalau udah orang udah berkeluarga tuh gak ada yang namanya ini uang suami ini uang itu udah keuangan keluarga gitu jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan istri minta gitu ya emang ngidam bukan mau meres itu tuh pikiran-pikiran kayak gitu tuh udah harus kita jauhin lah udah lanjut-lanjut mau meres gue berkuali ngidamnya gue yang bayarin itu baru namanya meres gue kalau kayak gitu oke nah itu lupa semua edit loh ya enggak dong kalau sampai kepotong loh itu orang-orang terus bang bukan marah-marah gue ngasih tau yang bener iya iya siap bang nah bang David ini kan orang metawi bang dari tawar juga dikasih tau sebenarnya benar-benar belunya gak fokus gimana sih kau yang bikin gak fokus bang ya makanya lu butuh koos biar ngebantu tapi gitaran gue mau nanya lu kayak seakan-akan gak dikasih kesempatan sama gue saya yang gak dikasih kesempatan kau ngomong terus dari tadi dari awal kau ngomong terus ngomong terus lihat kan bang dari awal terus kau ngomong terus bang David ngomong tidak bisa saya apalagi terus pasang ini dan diperas dia lebih panjang padahal dia belum nyika ya bang oh iya gue belum nyika ya ngapain gue tau-tau nah bang David nah terakhir nih bang ya ya terakhir aja iya juga ngapain lama-lama iya nah bang Davidnya ngomong gue pelamin dia lama iya lama 4 jam 4 jam 4 jam bajilanin mbak Harjan iya 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 lama tapi bagus iya bagus saya suka nangis emang hati lama emang lo keris pak jok keris iya malu bang David sekarang kan sudah betul-betul kerjaannya ini di dunia setenak nih komedi lah entertainer ini kalau misalkan bang David masuanya mau sampai kapan bang David di dunia entertainer jadi gini gue sih sadar banget kalau yang namanya dunia entertain itu hanya sementara kita punya rentang waktu yang gak panjang sulit banget seorang entertain bisa bertahan dan survive kan Sili berganti yang baru-baru apalagi stand up kan kompetisinya jalan terus semakin banyak yang baru dan yang lama pun masih terjun di dunia situ jadi kita bersaing sama senior bersaing bersaing sama junior bersaing sama semuanya nyari rezekinya juga banyak kan di Jakarta dan gue ngerasain sendiri kalau cuman jadi sana komedian dan gak punya kerjaan lain dan gak punya penghasilan dari yang lain-lain itu berat gue pernah ngerasain itu berat di saat memang lagi rame job ya banyak kita punya banyak kuit tapi di saat sepi ya sepi banget tapi cicilan kan jalan terus ya kan kita harus bayar nah di saat sepi itu kita baru ngerasain susahnya ibarat kita ya sama aja kayak pengangguran kan nungguin job aja ya kan kalau gue sih sekarang ya fresh graduate apa sih enggak kalau gue sekarang ya jadi fresh graduate bukan sedang berpikir memang sudah lama berpikir untuk di sampingan jangan di samping masa depanan iyalah di samping kan masa depan masa samping iya gak iya saya salah emang gue oleh di samping iya di samping emang gue emang lu gue di samping iya bener emang lu bang David di samping saya iya ayo lanjut ini gue penasaran ini nabung untuk pengen usaha jadi entrepreneur lah istilahnya apa bang usaha kuliner usaha kuliner usaha kuliner mantap amin saya doakan ya bang mau bikin cafe restoran atau iya kayak cafe dan cafe amin kita doakan semoga bang David bisa berhasil bikin cafe amin kita diundang ya bang bikin ya kesana makannya tapi walaupun kafenya udah ada tetap di dunia stand up terus berkarya tetap bikin show karena gue yakin banyak banget orang-orang yang menantikan kembalinya bang David untuk bikin show lagi karena salah satunya pun gue gitu gue tuh selalu suka dengan sudut pandang David mengenai Betawi makanya gue kadang untuk membahas Bima tuh ya ngeliatnya dari komik-komik yang membahas daerahnya latar belakang dia dari Betawi gitu dari Makassar gitu gue suka bener-bener ya insya Allah tahun ini gue akan bikin show saya suka tenang makasih ya bang David sudah mau diundang ke acara tahun ke kamu kebetulan ini emang gak diundang emang kan kita kebetulan setelah syuting terus diajak gue yang diundang diajak lah video ini gak makasih ya bang sudah datang orang dia tadi emang duduk kalau diundang ini kan gue ditelepon bang David tanggal sekian kalau gak datang ke sini kan itu namanya diundang kalau ini kan gue emang lagi ada di sini terima kasih video siap makasih bang sehat-sehat selamat sama keluarga iya gak sih udah mati udah kelar emang mau ngapain lagi dadah alaala non den nua lua Terima kasih.